Halo teman-teman, nah disini ada beberapa unit oke, nah seperti ini tentu ada dari antara teman-teman kita sudah tahu ini alat apa oke, nah ini teman-teman adalah MCB dan MCB ini sendiri artinya adalah Mini Circuit Breaker artinya pemutus arus listrik jika terjadi kelebihan beban atau kelebihan daya nah jadi untuk MCB sendiri disini ada kodenya oke, ada kode 2A, C2, C4, C10, ada juga C6 oke, nah seperti ini teman-teman bentuk dari MCB ini sendiri oke, disini ada tuas seperti ini jadi kebetulan yang ini adalah merek Okachi jadi untuk merek Okachi ini saya beli dengan harga Rp17.500 per unitnya oke, jadi saya pakai yang merek ini karena lumayan bagus yang ini harga murah, ada yang lebih mahal lagi seperti merek Schneider itu mungkin harganya Rp60.000-Rp70.000an nah jadi saya lebih senang menggunakan merek Okachi jadi misalkan teman-teman di rumah kalian itu pakai daya listrik atau KWH-nya itu 900 Watt nah teman-teman bisa menggunakan yang ini yang C4 atau 4 Amper jadi kenapa kita pakai yang 4 Amper disini teman-teman karena cara penghitungannya itu misalkan yang 4 Amper dikali 220 Volt tegangan listrik itu dapatnya 880 Watt seperti ini jadi jika kalian pakai yang 900 Watt nah ini artinya bisa kalian gunakan yang C4 seperti ini oke, selanjutnya disini ada yang C2 jadi C2 ini kita kalikan 2 saja 220 dikali 2 nah ini dapatnya 440 artinya yang C2 ini digunakan untuk yang KWH-nya itu yang 450 Watt ini kalian gunakan yang C2 jadi untuk penggantian KWH untuk penggantian MCB sendiri teman-teman ini harus dilakukan oleh pihak PLN tidak bisa kalian mengganti sendiri yang ada di KWH-nya karena itu memang tugas dari petugas PLN-nya sendiri kita tidak boleh karena tidak punya kewenangan jadi jika di rumah kalian itu kalian mau tukar nah bisa kalian tukar yang di bagian instalasi dalam itu tidak masalah oke jika di luar itu petugas PLN yang punya kewenangan kalian tidak berhak teman-teman oke jadi seperti itu sedikit review MCB merek Okachi jadi harganya lumayan murah 17 ribuan oke macam-macam yang bisa kita gunakan dari MCB ini untuk memutuskan kelebihan beban atau daya oke tidak harus digunakan di KWH listrik macam-macam yang bisa kita gunakan dari MCB ini sebagai pemutus kelebihan beban oke jadi seperti itu teman-teman cara untuk membeli MCB yang tepat sesuai dengan daya KWH yang kalian gunakan oke jadi seperti itu caranya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya